Gambar 16 Yesus disiksa Yesus selalu berbuat baik Yesus takde pernah berdosa Yesus mengajar tentang Allah Dan ia ingin supaya diri semuai taat kepada Allah Tuhan Yesus menangkan bahwa Manusia itu berdosa Bahwa orang tidak mau mengikut diri Yesus karena dosa Mereka marah Lalu menangkap Tuhan Yesus Tuhan Yesus dipukul Diludah Dan diejek Tuhan Yesus nakde melawan Apa sebab eh Sebab Tuhan Yesus rela menderita sepertinya Dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa dari manusia Gambar 17 Yesus disalib Tuhan Yesus Tuhan Yesus bukan hanya disiksa Tuhan Yesus juga dipukul Dipaku Pada kayu palang Yaitu disalibkan Yaitu disalibkan Tetapi Allah Apakah semadian percaya Dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Yang telah menanggung Yang telah menanggung hukuman dosa dari Gapar 18 Kebangkitan Setelah Tuhan Yesus mati disalib Semadian Tuhan Yesus Mengumpulkan tubuh Tuhan Yesus Kedalam sebuah lubang pada gunung batu Lalu pintu lubang Nyan ditutup dengan batu besar Tiga hari kemudian Maria dan teman-temannya datang ke kubur Tapi Tuhan Yesus nakde kesian Nang ade hanyalah malaikat Kata malaikat Nyan Yesus sudah hidup kembali Yesus sudah bangkit Sampai sekarang Yesus tetap hidup Jika diri berdosa kepada Nyan Tuhan Yesus mendengar dan mau memperhatikan hidup diri Gambar 19 Thomas Setelah Tuhan Yesus bangkit dari mati Banyak orang melihat dia Dan berbicara kepada dia Thomas murid Tuhan Yesus berkata Sebelum kumye luka bekas paku pada tangannya Aku nakde percaya Bahwa ia udah bangkit Kemudian Tuhan Yesus datang kepada Thomas Dan memperhatikan bekas luka Thomas percaya bahwa Yesus udah bangkit lagi Karena ia udah mie Tapi Tuhan Yesus menghendaki Supaya diri Percaya walaupun diri nak demi Dengan mata diri Gambar 20 Kenaikan 40 hari setelahnya Tuhan Yesus bangkit Dan ngajak murid-muridnya Ke sebuah bukit Nede Sekarang aku akan naik Ke surga Setelah aku pergi Kamu harus memberitakan tentang aku Kepada semua orang Jelaskanlah bahwa aku Pernah disalibkan untuk Menanggung hukuman dosa Mereka Dan setiap orang yang Percaya kepadaku Dosai akan diampuni Kelak Ia akan dapat tinggal bersama aku Ke surga Lalu murid-murid Emiye Tuhan Yesus Terangkat ke surga Kemudian Dua malaikat berkata Kepada murid-murid Tuhan Yesus Nanti pada waktu hari Tuhan Yesus Akan datang kembali Tuhan Yesus Akan mengangkat semua orang Yang Percaya kepadai Pulang ke surga Mau ke Dari percaya kepada Tuhan Yesus Supaya Dari Dapat ke surga Gambar 21 Salib Salib mengingatkan diri Bahkan kasih Yesus Tuhan Yesus Nak dia berdose Walaupun demikian Dia rela disiksa Dan mati disalibkan Supaya Diri itu Hukuman diri Semua Yang berdose Hukuman Semua manusia Ditanggungi Setelah mati Tuhan Yesus Bangkit kembali Kini Ia lalu Bersedia Menolong orang-orang Yang percaya Kepada Dia Jika diri Mengakui Dose diri Dan percaya Kepada Tuhan Yesus Maka Dose diri Dihapuskan Kelak Diri Akan dapat tinggal Bersama-sama Dengan Allah Di sorga Gambar 22 Dua Jalan Tuhan Yesus Mengatakan Bahwa Ada Dua jalan Jalan Nang Lebah Dan jalan Nang Sempit Setiap orang Nang Sejak lahir Sudah ada Di jalan Nang Lebah Dan Nang Lebah Menuju Hukuman Dan api Yang Nang Dapat Dipadamkan Apabila Seseorang Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Taat Kepada Perintah Ia Berpindah Dari Jalan Yang Lebar Ke Jalan Yang Sempit Jalan Yang Sempit Menuju Hidup Kepada Allah Di Sorga Mau Kek Diri Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Berjalan Di Jalan Nang Sempit Nyan Jika Diri Mau Katakanlah Kepada Tuhan Yesus Begini Tuhan Yesus Saya Mau Mengaku Bahwa Saya Orang Berdosa Saya Percaya Bahwa Tuhan Yesus Mati Di Salib Untuk Menanggung Hukuman Dosa Saya Tuhan Ampunilah Saya Dan Ubahlah Hidup Saya Saya Ingin Tinggal Bersama Sama Dengan Allah Terima Kasih Tuhan Yesus Amin Jika Saudara Semadian Sungguh Sungguh Berkata Demikian Kepada Tuhan Yesus Dia Menjadikan Diri Enak Allah Dan Allah Menjadi Bapak Diri Semadian Bapak Tuhan Sama Jika Sama D mél тур Terima kasih.